Kali ini kita akan review alat ini Simak terus kelanjutan video ini Assalamualaikum Wr Wb Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah alat Dan video ini juga sekalian menjawab pertanyaan dari teman saya yang menanyakan Kalau mau cek kondisi baterai yang akurat itu pakai alat apa ya bang katanya Nah sebenarnya alat ini sudah sering saya pakai pada video-video sebelumnya ya Tapi cuma sekilas-kilas saja Nah di video kali ini akan saya bahas secara detail tentang alat ini dan cara penggunaannya Nah saya perkenalkan alat ini ya teman-teman Alat ini yaitu digital baterai tester Seperti ini ya alatnya teman-teman Alat ini berfungsi untuk mengecek kondisi baterai Khususnya baterai kendaraan Dari tampilan alat ini Sangat sederhana Kalau tampilan luarnya hanya punya tiga tombol ya Nah ini tiga tombol ini Back Enter Dan forward Layar kecil Kabel kong hubung Dan fitur print out Jadi data akhirnya nanti bisa kita print disini ya teman-teman Alat ini juga bisa mengecek pengisian arus dari kendaraan dan pemakaian beban di kendaraan Alat ini juga mendeteksi gejala kerusahaan awal Kerusahaan pada pengisian dan pemakaian beban di kendaraan Sekarang kita coba praktekkan dulu untuk mengecek Aki ini ya teman-teman Nah ini Akinya sebuah tipenya N100 ya teman-teman Ini 95 E41R N100 12V 100A Sekarang kita pasang kabel penghubung ini untuk menyalakan alatnya ya teman-teman Oke kita ulang Nah sekarang bisa lihat di layarnya ya Pada alat ini terdapat beberapa fitur pengaturan yaitu baterai test Terus kalau kita scroll ke kiri Itu ada sistem test Nah Terus Link with select Pengaturan bahasa Disini test counter Terus pengaturan setting jam dan waktu ya teman-teman Untuk mengecek baterai ini kita masuk ke pengaturan baterai test Ini ya teman-teman Baterai test Lalu tekan enter Nah Disini terdapat beberapa pilihan lagi Yaitu regular liquid Ini untuk aki basah ya teman-teman Nah terus kalau untuk PRLA atau gel ini Biasanya digunakan untuk aki jenis maintenance free AGM spiral dan AGM plat plat ini Ini sebenarnya sejenis aki kering juga teman-teman Oke sekarang kita masuk ke pengaturan regular liquid Karena aki yang dipakai ini kan aki basah ya teman-teman Makanya kita masuk ke pengaturan ini Sekarang kita klik enter Nah disini kita temukan pengaturan Nah disini kita temukan pengaturan tipe aki ya teman-teman Yaitu jis IN SAE IEC dan DIN Nah untuk aki yang di pasaran biasanya hanya menggunakan fitur jis dan din ya Sedangkan saya itu untuk Mengukur cca aki ya teman-teman Jadi kalau misalnya gak ada pengaturan nomor kode disini Itu bisa pakai Saya tadi Oke sekarang kita masuk ke pengaturan jis Karena aki yang akan kita ukur ini Kode formatnya itu pabrikan Jepang ya Nah sekarang kita klik enter Maka muncul data aki seperti ini ya teman-teman Nah Kode sebelah kiri ini itu tipe aki Nah yang sebelah kanan ini Itu cca kode standar cca aki ya Nah sekarang kita cari kode tipe aki ini Aki ini memakai tipe 95E41R Ini saya dekatkan lagi kita cari dulu kodenya 95E41R Oke nah ini 95E41 ya teman-teman Nah standar cca nya itu 510 sae Nah sekarang kita klik enter Nah disini kita bisa lihat status keadaan baterai nya ya teman-teman Untuk yang di atas ini menerangkan status aki Yang di kiri bawah ini itu tegangan aki nya Yang di sebelah ini itu cca nya Ya bisa dibilang kesehatan akhirnya Nah sekarang kita klik kompor forward untuk mengetahui berapa persen baterai nya Nah ini state of head makanya disingkat SOH 445 sae Nah ini persentasenya jadi kondisi baterai ini 86% ya teman-teman Jadi kalau sistem baterai itu kalau di atas 80 itu biasanya bagus artinya Nah sekarang kita geser lagi Untuk mengetahui Nah ini SOC itu state of charge ya teman-teman Ini pengecasan arus tegangannya Nah ini kondisinya 12,8 volt Ini 100% Nah jadi ini menerangkan tegangannya itu oke ya teman-teman Nah sekarang kita balik ke awal Untuk meyakininnya lagi kita coba print dulu ya Untuk mencocokkan datanya dengan yang kita lihat tadi Sekarang kita coba print Ini hasil print nya Oke Nah dari hasil print out ini bisa kita tercocokkan ya teman-teman Nah Ini tipe akinya tadi regular liquid ya Itu basah Nah SOC ini state of charge nya tadi benar ya 12,88 Nah rate nya ini ini kode aki Nah kode aki ini standar CCA nya itu 510 sae Nah ini miser ini itu kondisi yang terdapat pada aki tadi 445 sae Nah makanya sekarang bisa dibikin statusnya jadi good and fast Nah jadi jika dikonversi ke persennya Jadi state of charge nya itu jadinya 80 Aduh kabur ya 86% Nah state of charge nya 100% Nah sedangkan di bawah ini kode pengaturan dari tanggal tadi ya teman-teman Dukung bagaimana cara menggunakan alat ini untuk mengecek Arus pengisian dan pemakaian beban di mobil ya Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini terus berkembang dan selalu semangat dalam membuat video informasi seputar aki lainnya Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.